Yang pemirsa ratusan masyarakat Kabupaten Sarulagun berbondong-bondong menghadiri acara deklarasi Haji Hurmin sebagai calon Bupati Sarulagun periode 2024-2029. Acara tersebut diselengkarakan langsung di kediamannya pada hari Minggu 9 Juni 2024 di Desa Panti, Kejamatan Sarulagun, Kabupaten Sarulagun. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Sarulagun jadi pemenang dalam Pilek 14 Februari 2024 lalu. Haji Hurmin didorong banyak pihak dan kelompok masyarakat Sarulagun untuk maju dalam pemilihan Bupati Sarulagun di periode 2024-2029. Dalam acara deklarasi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPW Provinsi Jabi, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yaitu Muhammad Fadil Arif. Ketua DPW Provinsi P3, Fadil Arif, juga mengatakan melalui kekuatan yang ada, P3 akan bergerak secara total untuk Haji Hurmin di Pilkada nanti. Dan sementara tahapan penyerahan SK dukungan dari P3 masih dalam tahapan penyelesaian administrasi dan akan diserahkan dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, dalam sambutannya, Haji Hurmin juga mengajak untuk sama-sama berjuang demi Sarulagun ke depannya lebih maju. Sesuai dengan tagline yang diusungnya, yaitu Sarulagun Maju, yang artinya mudah, agamis, jujur, dan unggul. Tidak hanya itu saja, deklarasi dukungan Haji Hurmin ini juga mendapat dukungan dari simpatisan, sahabat, dan dari berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Sarulagun untuk mendapat amanah sebagai Bupati Sarulagun.